Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDWS ada pun penjelasannya adalah sebagai berikut R, surveyor akan melihat dokumen regulasi meliputi SK, perdoman, panduan, dan SPU kedua, surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi ketiga, surveyor akan melakukan observasi keempat, surveyor akan melakukan wawancara dan yang terakhir, surveyor akan meminta dilakukan simulasi ini untuk membuktikan apakah Sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan nah, Sobat sehat di klinik sebetulnya selama ini sudah melakukan apa yang dikerjakan namun, belum mengacu pada suatu regulasi tertentu jadi sebelumnya tidak ada regulasi tidak ada SK, perdoman, maupun SPU Sobat sehat, channel Youtube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua kita akan membahas adanya regulasi internal seperti SK, perdoman, panduan, dan SPU kemudian adanya dokumentasi bukti pelaksanaan dan kemudian mendorong pada saat observasi bisa dilihat semua sama dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi dan saat wawancara Sobat sehat bisa menjawab sesuai dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi juga saat diminta melakukan simulasi bisa melaksanakan langkah-langkah kerja sesuai dengan SPU yang Sobat sehat susun sendiri ini adalah video saya yang ke-309 yang akan membahas standar struktur organisasi dan SDM klinik pertama maupun klinik utama Sobat sehat seperti kita ketahui bahwa mulai video 293 kita telah membahas perizinan klinik dan persyaratannya kemudian mulai video 299 sampai 308 kita telah membahas standar peralatan di masing-masing ruangan klinik pertama maupun klinik utama nah di video 309 ini kita akan membahas struktur organisasi SDM dan sumber daya manusia pada klinik pertama dan klinik utama yang terdapat pada peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 14 tahun 2021 halaman 741 sampai 745 yuk kita bahas struktur organisasi struktur organisasi klinik paling sedikit terdiri dari penanggung jawab klinik yang juga merupakan pimpinan klinik lalu penanggung jawab kedawat garuratan dan penanggung jawab ke farmasia penanggung jawab klinik pertama harus dokter atau DLP atau dokter gigi penanggung jawab di klinik utama harus dokter dokter gigi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis penanggung jawab klinik harus memiliki surat izin praktek di klinik tersebut dan dapat merangkap sebagai pemberi layanan dokter dokter gigi dokter spesialis di bidang layanan primer atau DLP dokter spesialis atau dokter gigi spesialis hanya dapat menjadi penanggung jawab untuk satu klinik penanggung jawab di klinik baik PMDN maupun PMA harus warga negara Indonesia penanggung jawab kedaruratan di klinik adalah dokter penanggung jawab kedaruratan di klinik gigi dan mulut adalah dokter gigi atau dokter gigi spesialis penanggung jawab ruang farmasi klinik adalah apotekar apotekar penanggung jawab dapat dibantu oleh apotekar lain tenaga teknis kefarmasian asisten tenaga kefarmasian dan garing atau lainnya sesuai kebutuhan kedua sumber daya manusia klinik pertama paling sedikit terdiri dari dua dokter dua dokter spesialis di bidang layanan primer atau DLP satu dokter dan satu dokter spesialis di bidang layanan primer atau DLP dua dokter gigi sedangkan SDM klinik pertama yang menyelenggarakan pelayanan midik dasar dan pelayanan kesehatan mulut paling sedikit terdiri dari dua dokter atau dokter spesialis di bidang layanan primer atau DLP dan satu dokter gigi satu dokter satu dokter spesialis di bidang layanan primer atau DLP dan satu dokter gigi atau satu dokter gigi dan satu dokter atau DLP tenaga medis pada klinik utama memberikan pelayanan spesialistik paling sedikit dua dokter spesialis atau dua dokter spesialis gigi dapat dengan jenis spesialis yang sama atau berbeda disiplin ilmu sesuai dengan konsep klinik utama yang ditentu tenaga medis spesialis harus sesuai kebutuhan klinik utama klinik utama paling sedikit memiliki dua dokter spesialis klinik utama menyelenggarakan pelayanan spesialistik dan pelayanan spesialistik dok gigi dan mulut paling sedikit memiliki satu orang dokter spesialis dan satu orang dokter gigi spesialis klinik utama yang hanya menyelenggarakan pelayanan spesialistik gigi dan mulut Paling sedikit memiliki dua dokter gigi spesialis. Klinik utama dapat memiliki ketenagaan dokter, hanya sebagai dokter yang melayani kegawat daruratan dan klinik yang menyelenggarakan rawat inat. Setiap dokter, dokter gigi, DLP, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan tenaga kesehatan lain yang berpraktik di klinik harus mempunyai surat izin praktik sesuai peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai izin dan penyelenggaran praktik kedokteran dan tenaga kesehatan. Ketenagaan pada klinik utama yang menyelenggarakan rawat jalan paling sedikit terdiri dari dokter spesialis dan atau dokter gigi spesialis, tenaga keperawatan, dan tenaga non-kesehatan. Selanjutnya kita akan bahas ketenagaan pada klinik teratama yang menyelenggarakan rawat inat. Di sini paling sedikit terdiri dari dokter, dokter gigi, dan atau dokter spesialis di bidang layanan primar atau DLP. Kemudian apotiker dan tenaga teknis kefarmasian, tenaga keperawatan, gisi, tenaga ahli teknologi laboratorium medis, dan tenaga non-kesehatan. Ketenagaan pada klinik utama yang menyelenggarakan rawat inat paling sedikit terdiri atas dokter spesialis dan atau dokter gigi spesialis, apotiker, dan tenaga teknis kefarmasian. Kemudian tenaga keperawatan, tenaga gisi, tenaga ahli teknologi laboratorium medis, atau ATLM, dan tenaga non-kesehatan. Dokter pada klinik utama merupakan dokter jaga pada klinik utama yang menyelenggarakan rawat inat dan atau memberikan pelayanan kegawat daruratan sesuai dengan peraturan menteri mengenai pelayanan kegawat daruratan. Jumlah dan kualifikasi ketenagaan sesuai dengan hasil analisis beban kerja, serta kebutuhan dan kemampuan pelayanan klinik. Selanjutnya, dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan di klinik, tenaga medis dibantu oleh tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan dan kompetensi yang dibiliki. Klinik dapat memiliki tenaga non-kesehatan untuk mendukung operasional penyelenggaraan klinik sesuai dengan kebutuhan, misalnya administrasi, pekarya, satpam, dan lain-lain. Berikutnya, setiap tenaga kesehatan yang bekerja di klinik harus memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik. Sobat sehat, silakan melihat secara lebih linci pada Laturan Pemerintah RI No. 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Pada lampiran 1, kode KBL1 86104, aktivitas klinik pemerintah, dan atau kode KBLI 86105, aktivitas klinik swasta. Selanjutnya, juga perlu melihat peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang kesehatan. Demikianlah Sobat Sehat, di video 309 ini kita telah membahas standar struktur organisasi SDM dan SDM yang terdapat pada halaman 741 sampai 745 dari Permen Kesehatan No. 14 tahun 2021. Kita akan bertemu kembali di video 310 yang akan membahas standar pelayanan klinik. Ini terdapat pada halaman 745 sampai dengan 750. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.